Intro Pelatih PSM Makassar sudah kembali di pinggir lapangan Kala melawan Bayangkar FC di Stadion Mago Harjo Sleman Yogyakarta Pada Senin 12 Desember 2022 Dilaga sebelumnya Bernardo Tavares harus absen mendampingi PSM Makassar Pelatih asal Portugal ini menjalani sanksi usai mendapat 2 kartu kuning Kartu kuning didapat Tavares kala menjamu arema FC dan Persikabo Usai kembali ke lapangan Tavares masih mempertanyakan hukumannya tersebut Percakapannya bersama wasit pun ia bongkar ke publik Waktu lawan Persikabo saya hanya menanyakan bahwa seharusnya kartu dong Karena pemain lawan melakukan pelanggaran kepada pemain saya Kata Tavares Saya coba sampaikan meskipun dengan gairah Tapi saya tidak mau melakukan hal-hal tidak baik seperti bicara kotor Sambungnya Hal serupa juga terjadi di laga sebelumnya kala melawan arema FC Saat itu Tavares mengaku hanya menanyakan keputusan wasit Tanpa mengeluarkan kata-kata tidak baik Waktu lawan arema pemain saya ditinju dan akhirnya saya mendapat kartu kuning Padahal saya hanya bertanya Apa yang kamu berikan kepada pemain ini Arema yang meninju pemain saya Ujar Tavares Dari dua kejadian tersebut Tavares menginginkan sepak bola Indonesia bisa berlangsung dengan aman dan damai Kini Tavares masih disibukan dengan meracik strategi Agar PSM Makassar bisa tetap berada di jalur kemenangan dan papan atas klasemen sementara Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!